Saudara pasangan suami istri asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi karena ketahuan mencuri di beberapa minimarket. Mereka melakukan aksi dengan modus memasukkan barang curian ke dalam tas dan hanya membayar sebagian saja. Sebagian barang lainnya dibawa kabur. Berkat kecurigaan pegawai dan rekaman CCTV, aksi pencurian di sebuah minimarket di desa Tiron, dan kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dapat digagalkan. Usai dipergoki oleh pegawai minimarket, pelaku yang menjalankan aksi bersama istri dan membawa anaknya ini langsung dilaporkan dan ditangkap polisi. Video penangkapan pelaku sempat viral di media sosial. Polisi menyebut aksi yang dilakukan Pak Sutri bernama Soni Wicaksono dan Nurdiana warga Tawang Rejo, kecamatan Gemarang ini, bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya mereka telah melancarkan aksi dengan modus serupa di tiga minimarket lainnya yang ada di Kabupaten Madiun. Barang-barang yang diambil kedua pelaku yaitu berupa kosmetik, sabun hingga berupa makanan ringan dimasukkan ke dalam tas. Barang yang telah diambil, sebagian dibayar ke kalsir dan sebagian lagi tidak dibayar dan dibawa kabur. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit pidana umum Satres Krimpol Res Madiun. Ini Mas itu mampil sabun yang pam itu harga Rp72.000, kemungkinan mau maling jarang lain soalnya anaknya rewel lagi ya. Nggak jadi baru masukin satu sabun, terus sebelumnya itu orang yang pernah maling ke sini, itu saya hafal ciri-cirinya. Saya bilang ke teman saya, eh mbak itu yang maling kemarin, terus saya kejar itu malingnya, saya pegangin tasnya itu, terus saya bilang, Pak kemarin bapaknya ngambil barang kan di sini, seorangnya itu bilang untuk ngelak gitu loh mas, ngelak. Terus saya bilang, ya saya nggak maling loh mbak, saya di sini belanja langsung saya kasih buktinya loh. Saya punya CCTV dari Mas, saya bilang, masnya tuh sepulah maling ke sini. Saat pukul 530 pelaku melaksanakan aksinya bersama istrinya dengan membawa anaknya. Itu mereka menghampiri Alphamart dan Hindomart dengan mudus pada saat Alphamart sepi mereka melakukan aksinya dengan memasuki toko secara bersama-sama. Kemudian mereka berdua mengambil barang dan memasukkan ke dalam tas, namun setelah keluar, sebagian barang dibayar di kasir, namun sebagian dibawa keluar. Dan selanjutnya untuk dimasukkan ke dalam tas kresek dan dibawa pergi, kemudian pelaku berhenti di Indomart lain dan melakukan tindakan yang sama. Barang bukti pencurian telah diamankan beserta kedua pelaku. Pelaku terancam dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara.